Saya bergabung sama Ule. Bergabung? Iya. Saya gak mau... Bapak nikah sama Cati. Oh, siap-siap. Nanti saya... Apa iya begitu, Be? Yah. Bapak juga kagak tau. Masa sih? Ay, yaudah, Be. Be, Be. Besok pulang, ye. Pulang. Iya. Bawe lo. Eh, eh. Udah ya, nap, nap. Udah, bocahnya udah pada dateng tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iya, Debbie masih begitu? Ah, perasaan ayah. Udah adem ayah sama Bang Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Udah, main airnya. Main air di mana? Main air di mana? Gapain jadi dia yang ngaut sih. Dikali. Kali mana? Kali mana ya? Oh, sungai. Sungai. Oh, Mbak Bebos mau sekalian sungai? Enggak. Enggak apa. Kita kevila lagi, Fer. Oh, kevila. Ayo. Lah, itu gampang. Mbak Bebos. Ya? Kalau pulangnya lusa, boleh kan? Jangan, Neng. Jangan, jangan lusa. Besok aja ya, kita pulangnya ya. Tapi Debbie seneng di sini. Jennifer juga, Engkong Bos. Maaf nih, Neng ya. Maaf banget. Ngkong Bos, besok ada janji sama orang sorenya. Ya? Ya? Besok aja kita pulang ya. Iya, Ngkong Bos. Tapi nanti kita jalan-jalan lagi kan? Oh, iya. Insya Allah. Kita main lagi kemari. Bebas. Ya udah, gila. Kepila ya. Kepila ya. Iya, Ngkong Bos. Yuk. Iya, iya. Ayo, iya. Aduh. Eh, eh, eh. Hilangin orang dapur. Suruh siapin cemilan buat anak-anak tuh ntar malem. Siapa bebas? Ya udah, sana loh. Sana, cepet. Aduh. Ah. Jangan-jangan. Bener nih, Debbie. Ah, ampun Sobri. Kesemperin ke rumahnya tidak ada. Padahal saya ingin bicara sekali sama dia. Ya, Allah, kapan dewasanya? Susah sekali kalau diajak bicara. Saya bergabung, Mang Ulek. Bergabung? Iya. Saya gak mau bapak nikah sama Cahati. Oh, siap-siap. Nanti saya... Maaf, maaf. Mang Ulek, satu lagi. Jangan kasih tau emak atau Juni. Ya? Mang Ulek aja yang tau. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keren ini. Cuk, Cuk. Kenapa berhenti lagi sih? Aduh, Cuk. Kenapa kamu? Iya, Cuk. Tau-tau. Bapaknya pasti udah ketemu Mama ini, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cuk. Assalamualaikum, Kang Barmas. Waalaikumsalam, Yuk. Bapaknya ternyata gak balik ke Medan. Bapak sebetulnya mau pulang ke Medan, Neng. Tapi, Bapak pikir, sebelum pulang ke Medan, biar semua ini Bapak selesaikan dulu masalahnya. Bapak, Bapak. 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 Bapak kamu tidak menganggap Papa pengecut. Bapak kan emang pengecut. Ya, Papa memang pengecut. Neng, tadi Papa sudah ke rumah Mama kamu. Papa bermaksud mengajak Mama kamu bicara sama kamu. Biar kamu tahu jelas apa yang terjadi sama Papa dan Mama. Biar kamu percaya. Papa sih terus terang, tidak menganggap diri Papa ini benar sendiri. Tapi enak aja kalau ngomong berdua. Cucu udah tahu masalahnya teh apa? Bu Ines Puntun, kenapa Bu Ines minta berhenti di sini? Gak apa-apa, Ceng. Sampai sini aja ya. Ya, gak bisa begitu atau Bu Ines. Saya teh harus anterin Bu Ines sampai rumahnya Bu Ines. Nanti Pak Ceng malah bolak-balik. Ya, gak apa-apa. Atau Bobos Gelis, cantik, kemanis. Itu namanya culon suami yang siaga. Siap antar jaga. Pak Ceng mau anterin. Bu Gelis, kenapa cuma sampai di sini atau anterinnya? Ya, nanti kalau misalnya di depan ya, di depan Bu Ines jalan sendiri. Terus ada yang gangguin Bu Ines gimana? Gak apa-apa, Pak Ceng. Percaya sama saya ya. Pak Ceng kan juga harus ke kantor, ambil motor. Bu Ines, Bu Gelis, Bu Cantik. Jangan kan cuma ambil motor di kantor. Ambil motornya tadi bulan juga saya ladenin demi bersama selalu sama Bu Ines. Pak Ceng, maaf. Udah gak apa-apa sampai sini aja ya. Sebenernya, perat benar hati. Tapi karena Bu Ines bos saya, saya siap mengganti perintah Bu Bos. Siap, Bu Bos Gelis? Saya... Saya sebenarnya gak mau Pak Ceng capek. Bu Bos Gelis, Bu Bos cantik, jangankan cuma capek. Ini jiwa dan raga saya, saya udah ikhlaskan semuanya untuk Bu Ines. Pak Ceng. Sebenarnya kalau ngeliat Bu Ines seperti itu, jadi gak sabaran. Tapi ini, posatnya lama. Bener sih nikahnya, gemes jadinya deh. Ih... Pak Ceng. Jangan lupa lagi ya. Jangan lupa lagi ya. Cincin ini gak akan saya lepas, Pak Ceng. Iyadah. Saya duluan ya. Boleh. Tapi Bu Ines harus janji, harus hati-hatinya. Iya. Saya gak akan rela, kalau Bu Ines sampai kenapa-napa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Bos Gelis. Saya duluan ya. Janji ya, hati-hati. Pak, di depan ada Om Asep sama Om Casmat. Edward? Masih di depan. Ini kamu bawa belakang. Terus kamu bilang sama Edward pulang dulu. Bapak berbicara sama Om Asep sama Om Casmat. Ya. Iya, Pak. Teng. Kenapa berhenti lagi sih, Cuk? Tuh, Cuk ada istrinya Kak Eman. Cuk! Ih, teriak-teriak ya. Entut aja kamu, Ma'at. Aku perlukan pendongerannya tuh, Cuk. Assalamualaikum, Cuk. Assalamualaikum. Mau ke rumah Mama kamu ya, Cuk? Iya, Cak. Mama kamu gak ada di rumah. Ya Allah. Kenapa Cuk Cuk T jadi susah mau ketemu Mama? Cak, Pak Cuk T tau gak Mama kemana? Saya gak tau. Tapi tadi juga Papa kamu kesini. Sama laki-laki yang waktu itu sama kamu kesini. Yang sama Cuk Cuk? Iya, yang ganteng itu. Siapa, Cuk? Pak Rusli, Cuk. Papa kamu kesini sama Pak Rusli? Pak Rusli? Oh iya, itu. Pak Rusli. Maaf, Cuk. Saya pulang dulu. Ditungguin anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Cuk Cak, Pak Rusli itu... Ya Allah. Mama teh kenapa jadi ngindarin cucu kayak gini? Cuk. Apa jangan-jangan Mama teh? Ya Allah. Jangan mikir macam-macam, Cuk. Nek. Pasti ada apa-apanya ini, Sin. Nih, Nenek Emah itu terus. Lagian gak apa-apa juga kan kalau misalnya Mbak Jun kasih kue ke Pak Ustadz. Ini bukan soal kuenya. Tapi soal Juni. Sikap Juni tengkat seperti biasanya. Dia nurut aja waktu Nenek ngomong begitu. Padahal biasanya kan marah. Nenek Emah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nek. Tadi atur saya sempat ketemu. Alhamdulillah. Oh iya, Nek. Tadi di rumahnya om aku ada om Asep sama om Casmat. Nek taruh belakang gue, Nek.